ya ini dia tanemannya Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi dengan saya Rudi ya di channel Rudi Jaya dalam kesempatan sore hari ini semoga teman-teman subscriber semua dalam keadaan yang sehat dan berbahagia dan selamat menyambut tahun baru tahun 2020 ya sekarang tepat di tanggal 31 sore hari ini ya sehabis selepas hujan juga langsung saja kita cabut hai 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 kira-kira jawab tersepat dulu ini sekitar satu tahunnya lalu mulai saya plokar bisa temen-temen cek di video saya sebelumnya ya dan sekarang kondisinya ada seperti ini Oke kita selagi 28 Hai sekarang karena suka fisi sekarang saatnya kita seleksi akarnya di ini jadi kita sisakan akar-akar yang akan kita besarkan ya seperti ini ini sekalian saya memerapikan perantingannya juga selamat menikmati 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 ya ini dia tanamannya oke, lagi saja kita lakukan balerikan pada akar-rakannya ini ya ini mungkin perlu beberapa yang harus kita kurangi lagi karena panjangnya juga sama ini tidak serasi ya gini kita lakukan pemotongan nah disini kita membutuhkan alat bantu yaitu berusaha berubah busuk sate untuk meluruskan akar-rak sesuai dengan yang ditagang lagi selamat menikmati 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 disini saya menggunakan pasir malang pasir malang murni tujuannya agar tidak lembab saat terkena air tetap basah namun tidak terlalu karena ini adalah musim hujan kalau tidak musim hujan pakai media kompos tidak masalah agar tidak terlalu lama menahan air jadi saya belikan pasir malang murni ketakutan salam pasir 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati